Saya mau bertanya, bagaimana kita menghadapi mimpi buruk? Bukan kita, mungkin anda. Saya tidak berminat ya. Pertama begini. Pertama, biasakan berdikir sebelum tidur. Biasakan berdikir. Dikir yang dilakukan pertama, wudhu dulu. Berwudhu. Biasakan berwudhu. Setelah berwudhu, setelah itu, anda bacakan surah mu'awadzatain. Atau salat mu'awadzat. Tiga surah untuk perlindungan. Tiga surah perlindungan itu terlangkai seketika. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nes. Caranya, anda tiup dulu. Tangan begini. Seperti ini. Setelah itu, anda tiupkan. Bacakan tiga surah berurutan. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nes. Setelah itu, usapkan ke dalam bagian tubuh anda yang bisa diusap. Keseluruhannya. Paham? Setelah itu, anda boleh tambahkan dengan ayat kursi. Bacakan Al-Baqarah 255. Paham? Dalam keadaan demikian, kalau bisa, anda terus bisa membaca Al-Quran. Dikir dengan Quran, dikir dengan Quran, dikir dengan Quran. InsyaAllah, orang yang dekat dikir kepada Allah, dengan Quran dan sebagainya, membacakan ayat-ayat tadi, InsyaAllah akan dijaga oleh Allah SWT, dari mulai tidurnya sampai dengan bangunin. Sampai dengan bangunin. Salah satunya demikian. Dan yang ketiga, hindari maksiat. Karena hanya orang yang bermaksiat yang fikirannya terganggu, dan fikirannya terganggu itu yang seringkali menghadirkan mimpi-mimpi yang tidak menyenangkan. Dan setan dekat dengan pelaku maksiat. Mimpi buruk datang melalui setan.